Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bapak dan Ibu para guru pendidikan agama Islam baik pada TK PAUD SD SMP SMA SMK dan SLB terkait dengan surat edaran dari Direktora Kementerian Agama kami akan membantu Bapak dan Ibu untuk menjelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan prites yang tercantum di dalam surat undangan tersebut baik Bapak dan Ibu kami akan mencoba mendownload surat tersebut dan dan berupaya untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu kita berharap penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA yang pertanyaannya selalu sama karena itu dengan adanya rekaman ini kita akan coba untuk memfasilitasi ya dan berupaya untuk menjelaskan terkait pesanak prites yang dimaksud baik kami akan bacakan ya Bapak dan Ibu terkait surat tersebut ya ini adalah surat yang dimaksud ya pada tanggal 11 April 2022 sekarang ini tanggal 15 April berarti empat hari yang lalu ini surat sudah beredar di publik yang dikeluarkan oleh Direktoral apa Direkturat PAI Bapak dan Ibu ya pendaptaran seleksi akademik atau prites pendidikan profesi guru atau PPK PPG pendidikan agama Islam yang dimaksud dengan seleksi akademik adalah bapak dan ibu bapak dan ibu akan dites dengan ujian ya ujian dengan soal-soal kurang lebih soalnya ada berapa saya lupa itu mungkin ada 50 atau berapa kita akan informasikan dan informasi terkait dengan sistem seleksi ini pada tahun 2022 ini berubah dengan pola yang diberlakukan pada 2021 jadi nanti seleksinya adalah dengan Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dimanapun berdasarkan domisili Bapak dan Ibu jadi akan menggunakan zoom menggunakan zoom Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu wajib mengaktifkan kamera ya jadi Bapak dan Ibu nanti diminta untuk memiliki dua alat perangkat yang pertama adalah laptop untuk ikut ujian tes dan untuk mendownload aplikasi websitenya nanti jadi ada website untuk pelaksanaan ujian ini diberlakukan diberlakukan 2022 ya jadi tidak tidak lagi menggunakan pola 2021 dimana kita apa namanya dikumpulkan dalam suatu ruangan ruangan komputer lalu kita ujian ini pertimbangannya adalah untuk efektif dan efesiennya baik dari sisi pembiayaan juga untuk mengakomodir jumlah yang ikut nanti jumlahnya cukup banyak jadi tolong Bapak dan Ibu pastikan Bapak dan Ibu telah pertama ya pastikan telah mengisi seluruh portfolio yang diminta di aplikasi siaga dan juga pastikan bahwa di siaga itu Bapak dan Ibu sudah tertulis kalimat bahwa kita dalam posisi aktif jadi sudah aktif itu artinya berarti sudah diterima dan sudah di verbal oleh operator Kabupaten Kota jadi itu ya Bapak Ibu ya tolong disampaikan ke teman-teman dan mohon pertanyaannya nanti tidak diulang-ulang lagi jadi sudah dapat dipastikan ya Bapak dan Ibu ya bahwa ada perubahan tapi meskipun demikian terkait dengan perubahan apa perangkat ujian tadi itu tetap kita harus menunggu surat edaran ya tapi itu sudah hasil keputusan rapat tapi nanti akan diperkuat dengan surat edaran jadi finalisasinya nanti ada di surat edaran ya Bapak dan Ibu jadi siapkan perangkat yang memadai ya kamera yang memadai handphone dan laptop untuk teknisnya nanti akan ada panduan Bapak dan Ibu dan kami dari akpai akpai digital pasti akan membantu Bapak dan Ibu insya Allah ya nah pendidikan profesi guru Bapak dan Ibu itu adalah satu proses dimana kita dididik kurang lebih selama tiga bulan nanti tapi untuk mengikuti PPG itu kita harus pretest dulu dan pastikan Bapak dan Ibu harus lulus dan nilainya ya harus passing grade ya ya kalau apa apa batas ambang nilai batas minimal ambang nilai itu ya 75 Bapak dan Ibu ya tapi kita harus punya target yaitu 85 dan 90 Oleh karena itu modul-modul yang kami berikan supaya Bapak dan Ibu baca dan kami juga akan bantu nanti ya Bapak dan Ibu simulasi dengan soal-soal yang apa yang bersumber dari referensi-referensi yang akan membantu Bapak dan Ibu yaitu referensi khusus terkait apa namanya pretest jadi kami ada soal-soal dan ada link jadi Bapak dan Ibu silahkan aja nanti bergabung ya di telegram ya jadi bisa minta kepada teman-teman dimana telegram akpai akpai digital semantara utara Bapak dan Ibu jadi pastikan Bapak Ibu agar mengikuti seleksi akademik ini ya dan seleksi akademik ini juga tidak otomatis tahun depan Bapak ibu PPG karena antriannya cukup banyak ada 32.000 kurang lebih ya kalau data-data terakhir yang kita peroleh 32.000 jadi bayangkan Bapak dan Ibu kalau misalnya seluruh Indonesia 32.000 kemudian di kabupaten kota misalnya dapat kota 10 sementara yang sudah lulus pretest atau akademik di kabupaten kota jumlahnya ada 100 maka Bapak dan Ibu harus menunggu kan cukup lama untuk pendidikan PPG bisa 5 tahun jadi tetap bersabar ya dan bersangka baik ya teman-teman yang sudah lulus pretest Alhamdulillah dia tinggal menunggu saja untuk dipanggil PPG bagi yang belum tentu ini harus five mempelajari modul-modul yang kami akan bantu Bapak dan Ibu ya surat ini sebenarnya ditujukan kepada Kanwil Kemenak Provinsi Bapak dan Ibu dan diminta untuk diteruskan ke kasih pakis di seluruh Indonesia ya tapi karena dengan era digital ya jadi favor favor seperti ini dengan sangat cepat ya dalam hitungan detik dengan mudah disebarkan ke berbagai kalangan jadi jika Bapak dan Ibu mendapat surat seperti ini ya dan ini artinya surat ini resmi dan Bapak dan Ibu tinggal menunggu di blok spot pakis masing-masing ya jadi tidak sudah terlalu apa tidak usah terlalu heboh dan tidak usah terlalu apa namanya terlalu apa kita ini kan ada budaya budayanya kadang-kadang budaya feodal gitu ya kalau sudah merasa bahwa itu apa wilayah kekuasaan dia harus semua sentralistik tapi sekarang kan polanya sudah berbeda ya terkait dengan apa namanya kebijakan-kebijakan itu ya pemerintah melalui direktorat itu berharap cepat disampaikan ke guru-guru jadi ini cara untuk memotong memangkas birokrasi-birokrasi yang yang apa namanya yang membutuhkan waktu sementara kita dikejar oleh apa namanya fase-fase proses pelaksanaan jadi ini saya kira harus jadi catatan bagi kita semua untuk menerima informasi yang memang sudah apa namanya begitu cepat dan polanya memang sudah berbeda ya nah disini dikatakan bapak dan ibu ya yang pertama calon peserta adalah guru yang terdaftar di siaga jadi bapak dan ibu pastikan terdaftar di siaga ya dengan status portfolio lengkap jadi nanti di siaga itu ada fitur-fitur yang terkait dengan portfolio jadi pastikan di dalam portfolio itu bapak dan ibu lengkap data yang diminta diisi dengan lengkap dengan benar dan dicek ya saya kira harus dicek dibaca tiga kali ya karena disini ada lengkap kemudian status jadwal mengajar aktif jadi pastikan bapak dan ibu disana ada keterangan aktif nah aktif ini tentu apabila bapak dan ibu mendownload SK yang telah memenuhi syarat ya jadi SK yang mengajar ini memenuhi syarat itu pemda dari dinas kalau dia swasta itu dia dari yayasan ya jadi ini bapak dan ibu dipastikan seperti itu atau minimal kalau memang bapak dan ibu adalah SK nya SK dari kepala sekolah bagian negeri dan belum ada dari apa belum ada dari pemda atau dari dinas ya itu salah satu terobosan ya tapi itu tentu koordinasi keoperator dan kasih pakis di kabupaten kota itu itu terobosan ya saya kira tinggal kebijakannya ada di belum sertifikasi kemudian calon peserta belum terdaftar sebagai guru PA yang lulus seleksi akademik yang 2018 dan 2019 jadi bapak dan ibu yang sudah lulus ya bapak dan ibu tidak bisa lagi ikut tapi yang belum lulus ya kemarin ikut ujian tapi belum lulus ya itu nanti akan diikutkan lagi apabila ternyata bapak dan ibu ada kendala ada masalah ya terkait dengan ini ya silahkan saja langsung ke kasih pakis kabupaten kota dan operator untuk mendapatkan penjelasan yang lebih konkret dan otoritatif kan dan memastikan status data seluruh guru PA yang belum sertifikasi sebagaimana ketentuan pada nomor satu di atas selambat-lambatnya 13 April alhamdulillah bapak dan ibu poin tiga ini ini akan dirubah jadi ada perpanjangan waktu ya ada perpanjangan waktu nanti kita akan jelaskan jadi 13 April itu apa pengumuman yang lama ya mungkin kenapa diperpanjang karena memang kalau hitungan hari kan itu dari 11 12 13 3 hari saya kira memang waktunya itu tidak cukup ya apalagi di tengah-tengah kesibukan guru melaksanakan tugas-tugas seperti ujian sekolah jadi bapak dan ibu ibu sampaikan ke teman-teman diperpanjang ya nanti kita sampaikan hasil rapat terkait dengan perpanjangan kemudian seleksi akademik atau pretest akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan ini juga bapak dan ibu ini otomatis juga akan bergeser ya jadi tolong bapak ibu disampaikan ke teman-teman karena ada pergeseran apa ini pendaptaran maka pelaksanaan juga bergeser nah terkait dengan region itu tentu bapak dan ibu bisa nanti melihat di website resmi ini ya jadi bapak ibu pastikan meakses ya baik bapak dan ibu selanjutnya saya akan membacakan ya hasil rapat ya hasil rapat yang pertama bapak dan ibu adalah tentunya saya ingin apa dulu menjelaskan kita menunggu surat edaran resminya ya kita menunggu surat edaran resmi tapi sambil kita menunggu surat edaran resmi kita bisa menjelaskan yang pertama ya pelaksanaan pretest itu ditunda ya nah jadi bapak dan ibu ini ditunda ya jadi disini dikatakan 12 sampai 22 Mei ya ditunda pelaksanaannya ya ini pelaksanaannya jadi tanggal 12 jadi bapak dan ibu bisa membaca modul-modul nanti yang kami kirimkan batas hari pendaftaran preser 17 April jadi dua hari lagi ya Bapak ibu ya jadi tolong ini cepat di-share dan kami mendapat informasi isunya itu ada di Sumatera Utara 4.000 guru yang belum aktif ya jadi tolong teman-temannya diberitahu ini ya 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 guru-guru ini harus punya jaringan dan kita harus saling membantu lah ya jadi kita jangan tergantung kepada hal-hal yang apa namanya dibatasi oleh lembaga dibatasi karena memang informasinya dan tahapannya itu begitu cepat jadi kalau kita lambat ya bisa dikatakan nanti seperti kata pepatah kan arang habis besi binasa Bapak dan Ibu lanjut ya Bapak Ibu pelaksanaannya secara daring ya nah ini memang mungkin akan mengikuti pola seleksi di instruktur nasional dan provinsi untuk merekrutmen instruktur PPKB jadi memang pola ini sudah dilaksanakan sebanyak dua kali ya itu pola rekrutmen PPKB yang pertama kemudian yang terakhir barusan tahap kedua rekrutmen instruktur untuk PPKB tahap kedua jadi itu Bapak dan Ibu harus punya perangkat laptop dan handphone dan daring ini selama 3,5 jam jadi cukup lama ya per hari selama 10 hari dapat dilaksanakan dimana berada pakai laptop dan kamera ya jadi Bapak dan Ibu usahakan dua perangkatnya nanti akan ada simulasi dan nanti kami akan berikan contoh untuk simulasi PPKB itu saya kira tidak jauh dari pola itu pelaksanaannya jadi nanti kita mengambil tempat dan ruangan yang nyaman kemudian sebagai syarat peserta tadi sudah kita bacakan ya Bapak dan Ibu kemudian yang belum lulus berita TMT tidak ditentukan jadi TMT tidak ditentukan jadi siapa saja Bapak dan Ibu yang sudah aktif dan sudah ada protokolinya lengkap di siaga itu ya boleh nah jadi memang benar-benar profesional dan menguasai kompetensi-kompetensi jadi memang faktor umur ya tidak menjadi faktor utama ya jadi memberi ruang yang seluas-luasnya tapi nanti ketika penetapan siapa yang mengikuti memang faktor umur akan mempengaruhi ketika lulus ya Bapak dan Ibu tapi kalau ikut pretestnya tidak mempengaruhi tapi kalau sudah lulus itu akan berpengaruh artinya bila ada si A umurnya sudah sekian kemudian si B umurnya masih muda nilainya sama maka diutamakan yang umurnya lebih senior ya yang lebih ini lebih tua ya itu ketika sudah lulus ya bagi GPA yang belum mempunyai NUP3 bisa mengikuti pretest jadi ini kabar gembira ya Bapak dan Ibu ya jadi tidak memiliki nah tapi ini tolong Bapak dan Ibu bersabar menunggu surat edaran ya ijazah S1 nah finalisasi data peserta akan diimpukan nah mengenai finalisasi ini Bapak dan Ibu itu yang menentukan adalah panitia pelaksana di direktorat di Jakarta jadi bukan yang menentukan itu adalah kabupaten kota dan provinsi tapi ini Jakarta tapi data yang dari Jakarta itu memang dikirim oleh direkap oleh kabupaten kota kemudian nyerahkan ke provinsi tetapi jadi semua data-data itu harus sesuai dengan apa yang ada di siaga jadi siaga itu merupakan sistem sentralistik yang apa namanya yang bisa diakses oleh direktorat atau panitia pusat penjaringan peserta by system dari aplikasi siaga pendis nah disini Bapak Ibu berarti nanti kita masuk dari aplikasi siaga pendis dan kemungkinan nanti kita ikuti ya apakah ada yang harus kita download atau tidak atau otomatis nanti kita lihat kemudian ya demikianlah ya apa namanya poin-poin penting ini kami sampaikan jadi Bapak dan Ibu ya itu saya kira sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan kami tentu dari akpa digital dari tim ya ada Bu Eli ada Pak Iwansa ada teman-teman yang lain kami akan membuat simulasi apa Bapak dan Ibu ujiannya itu ada tahap satu tahap dua tahap tiga Bapak dan Ibu silakan nanti akses dan bergabung dengan telegram yang sudah kami set jadi tinggal diakses aja dari teman-teman ya kami dari akpa digital ya semangat utara apa namanya tim di apa tim akpa digital akan membantu Bapak dan Ibu jadi tolong Bapak dan Ibu ya pastikan yang pertama portfolio lengkap pastikan apa namanya siaganya ada tertulis aktif dan kemudian Bapak dan Ibu yang tidak punya INU PTK boleh menikuti tapi kita tunggu surat dan resminya kemudian juga Bapak dan Ibu terkait seluruh kebicaraan yang kami berikan ini adalah merupakan informasi yang untuk mempercepat saja tapi resmi dan finalnya kita tunggu surat edarannya tapi yang jelas Bapak dan Ibu program ini memang akan terlaksana apa namanya kritis ini untuk tahun 2022 saya kira demikian terima kasih banyak Bapak dan Ibu saya Ahmad Taufik Nasution koordinator akpa digital mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati